Matahari esok pagi jilid 23. Kiedemang sindang sari yang kini berlutut di muka Kiedemang itu menengadahkan wajahnya, selama ini Kiedemang tidak pernah berbuat sesuatu atasku sebagai seorang suami terhadap seorang istri. Dan kini Kiedemang dapat melihat bahwa aku adalah seorang perempuan yang penuh dosa. Karena saat ini, aku sebenarnya sama sekali tidak sakit. Yang terjadi atasku adalah perubahan di dalam diriku, di dalam tubuhku suara sindang sari menjadi semakin gemetar, aku mengandung Kiedemang. Kata-kata pengakuan sindang sari itu di dalam pendengaran Kiedemang bagaikan petir yang menyambar kepalanya. Justru karena itu, maka sejenak ia membeku di tempatnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak dan hatinya berhenti menanggapi keadaan di sekitarnya. Dalam pada itu sindang sari kini menangis sejadi-jadinya di kaki Kiedemang yang duduk membeku itu. Kata-kata yang telah terlontar dari mulutnya itu bagaikan bendungan yang telah pecah. Kini air yang selama ini tertahan-tahan tiba-tiba saja meluap dengan dasyatnya. Sesaat ruangan itu menjadi sepi dan tegang. Namun tangis sindang sari telah bergejolak memenuhi seluruh bilik. Tubuhnya yang dengan lemahnya bersimpuh di lantai itu telah berguncang-guncang oleh isaknya yang meledak-ledak. Kiedemang masih juga membeku di tempatnya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pada suatu saat ia akan dihadapkan pada suatu kenyataan yang tidak pernah diduganya. Namun sejenak kemudian jantungnya serasa telah disentuh oleh nyala api yang dasyat. Maka tiba-tiba saja dadanya serasa meledak. Bersamaan dengan itu, meledak pula lah sifatnya yang selama ini tertahan-tahan pula. Dengan serta merta disambarnya rambut sindang sari yang ikal dan yang telah terurai di bawah kakinya. Sambil menarik rambut itu ia menggeram seperti seekor harimau lapar, pengkhianat. Tetapi hanya itulah yang dapat diucapkan. Kalimat yang berjejal-jejal di dadanya sama sekali tidak dapat dikatakannya. Namun semuanya itu tersalur lewat tangannya yang gemetar. Oleh tarikan tangan ki demang itu, maka kepala sindang sari menjadi terangkat. Sejenak ia mencoba memandang wajah ki demang, namun kemudian matanya dipejamkannya. Mulut di demang pun menjadi gemetar pula karenanya. Kemarahan yang menghentak-hentak dadanya tidak dapat diredakannya, sehingga perlahan-lahan namun sepenuh tenaga ia meraba leher sindang sari. Sindang sari sama sekali tidak mengelak. Diserahkannya dirinya bulat-bulat kepada suaminya. Hukuman apapun yang akan diterimanya, tidak dihiraukannya lagi. Bagi sindang sari kematian yang demikian adalah jauh lebih baik daripada apabila ia harus membunuh dirinya. Ki demang seakan-akan telah benar-benar kehilangan keseimbangannya. Wajahnya menjadi merah padam dan matanya seakan-akan menyala. Dengan kasarnya ia menghentak-hentakan leher istrinya. Bahkan ketika ia kemudian meloncat berdiri, leher itu tidak dilepaskannya. Sindang sari yang benar-benar telah tercekik tidak dapat bertahan duduk bersimpuh, sehingga ia pun terpaksa berusaha untuk berdiri dengan susah payah, betapapun ia sudah pasrah. Tidak ada seorang pun di dalam rumah itu, selain Ki demang suami istri yang sedang bertengkar itu. Dengan demikian maka tidak ada orang lain yang akan dapat melerainya seandainya Ki demang benar-benar telah macu gelap dan berhasat tanpa sesadarnya membunuh istrinya. Dengan kemarahan yang tidak terkatakan Ki demang mengguncang-guncang tubuh istrinya. Deselas lagi genya yang gemeretak, dipaksakannya berkata dengan sendat, pengkhianat. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Sindang sari masih ingin menjawab. Tetapi suaranya sudah tidak lagi dapat menyusup lewat kerongkongannya. Namun tiba-tiba saja, di dalam keadaan yang seakan-akan sudah tidak akan dapat dicegah lagi, keadaan yang akan mengakhiri hidup sindang sari itu, memercik sesuatu di hati Ki demang. Seperti memerciknya api di dalam gelapnya malam. Ketika ia memandang wajah sindang sari yang pucat dan pasrah itu, terbayanglah kembali wajah gadis itu yang duduk dengan kepala tertunduk di belakang ibunya, pada saat pertama-tama ia melihatnya. Wajah itu kini menjadi sedemikian pucatnya. Wajah itu seakan-akan sudah tidak berdarah lagi. Namun demikian sindang sari sama sekali tidak berusaha untuk membebaskan dirinya dari cekikan Ki demang yang semakin lama menjadi semakin keras. Ternyata Ki demang bukanlah orang yang berhati batu. Kenangan dan penglihatannya itu telah menyentuh perasaannya. Sebenarnya lah bahwa ia bukanlah seorang yang kasar dan liar. Hanya karena kekurangan yang ada di dalam dirinya yang seakan-akan telah membunuh harapan di masa depannya itulah yang telah melonjak mewarnai hidupnya yang gersang. Di dalam-dalam saat yang paling mendebarkan jantung Ki demang telah menemukan getaran yang paling dalam di dalam dirinya, yang selama ini telah tertimbun oleh kekecewaan, kecemasan dan oleh keputusasaan. Tanpa sesadarnya, maka perlahan-lahan tangan Ki demang itu menjadi semakin kenur. Degup jantungnya yang serasa menjadi semakin keras. Lambat namun pasti, akhirnya tangan Ki demang itu pun terlepas dari leher sindang sari. Tetapi sindang sari telah menjadi begitu lemahnya. Ketika tangan Ki demang terlepas sama sekali, perempuan itu sudah tidak mampu lagi untuk berdiri sendiri. Karena itu, maka ia pun segera terhuyung-huyung. Untunglah bahwa Ki demang cepat meraihnya dan dengan hati-hati diletakkannya sindang sari di pembaringannya. Ternyata sindang sari itu telah pingsan. Sari, sari dasis Ki demang sambil menggerakan kepala istrinya. Sindang sari tidak menyaut. Matanya separuh terpejam dan nafasnya sudah tidak teratur lagi. Ki demang tiba-tiba saja menjadi bingung. Di guncang-guncangnya tubuh yang tergolek di pembaringan itu sambil berdesis, Sari, sari. Apakah kau mati? Sindang sari tidak menjawab. Baru saat itulah terasa di dadaki demang, bahwa memang telah sekian lamanya ia mencoba menyembunyikan kekurangan diri. Menyembunyikan kegersangan hidupnya dengan sikap yang kasar dan keras, ia mencoba melemparkan kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya kepada orang-orang lain. Kepada istri-istrinya yang berganti-ganti. Sejenak ki demang memandang sindang sari yang masih terbaring diam. Gejolak hatinya menjadi semakin dasyat mengguncang-guncang dadanya. Karena itu maka ia pun segera berlari-lari ke belakang memanggil beberapa orang pelayannya, Hi, sindang sari pingsan katanya kebingungan panggillah siapa saja yang dapat mengobatinya. Para pelayan itu pun menjadi bingung pula. Beberapa orang berlari-larian merebus air, mencari jeruk pecel dan ada yang memetik dadap seret dan tingkah laku yang bermacam-macam. Ada di antara mereka yang atas kehendak sendiri telah pergi memanggil perempuan tua di rumah sebelah. Perempuan yang dianggapnya mengerti lebih banyak tentang orang-orang yang memerlukan perawatan, sedang yang lain berlari ke rumah yang lain, memanggil tetangga-tetangga yang lain pula. Sejenak kemudian rumah Kidemang menjadi ribut. Beberapa orang tetangga telah bersamaan datang dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat sindang sari tergolek di pembaringan maka mereka pun segera berbuat apa saja yang menurut pendapat mereka dapat membuatnya sadar. Namun tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui apakah sebab yang sebenarnya yang telah membuat perempuan itu menjadi pingsan. Beberapa orang segera memijit-mijit pengkutnya. Ada yang membasahi lehernya dengan air jeruk. Ada yang menggosok-gosok kakinya dengan minyak kelapa dan berambang merah. Dan masih banyak lagi yang mereka lakukan atasnya demang yang masih muda itu. Tetapi ketika seseorang memijit perutnya, perempuan tua di rumah sebelah yang hadir juga di tempat itu segera mencegahnya sambil berkata, Jangan. Jangan kau pijit perutnya. Mungkin dapat memperingan pernafasannya yang tampaknya begitu sesat. Jangan perempuan tua itu menjawab, nyai demang sedang mengandung muda. Hi perempuan-perempuan yang mendengarnya seakan-akan tersentak. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun sejenak kemudian mereka mengangguk-anggukan kepala. Dari mana kau tahu bertanya seseorang. Perempuan tua itu tersenyum, siang tadi aku di sini hampir sehari-harian. Aku pasti bahwa ia sedang mengandung muda. Tanda-tandanya telah cukup. Sekali lagi perempuan-perempuan itu mengangguk-angguk. Ki demang yang ada di dalam bilik itu pun menjadi berdebar-debar. Ternyata perempuan tua itu telah mengetahui bahwa istrinya mengandung. Namun Ki demang yakin bahwa perempuan tua itu tidak mengerti dari siapa sindang sari mendapatkan benih kandungannya. Sejenak kemudian, maka perlahan-lahan sindang sari mulai bergerak, setiap hati pun menjadi lega dan berpengharapan lagi melihat perempuan yang pucat pasi terbaring diam itu. Perempuan tua di rumah sebelah itu pun segera duduk di sampingnya. Sambil menggosok-gosok keningnya ia berbisik, nyai demang, nyai demang. Perlahan-lahan sindang sari membuka matanya. Pandangan matanya yang masih kabur menangkap bayangan yang kehitam-hitaman bergerak-gerak di hadapannya. Hi, dimanakah aku ini pertanyaan itulah yang pertama-tama meloncat di hatinya, apakah aku sedang dibayangi oleh hantu-hantu neraka? Namun tatapan matanya pun kemudian menjadi semakin lama semakin terang. Sehingga perlahan-lahan ia dapat melihat satu demi satu perempuan-perempuan yang mengerumuninya. Nyai demang, sadarlah desis perempuan tua di rumah sebelah. Nyai demang itu pun mengerutkan keningnya. Kini ia sadar bahwa ia sedang dikerumuni oleh tetangga-tetangganya. Kau tidak apa-apa sari. Sindang sari terkejut mendengar suara yang berat itu. Perlahan-lahan ia berpaling. Dilihatnya ki demang berdiri termangu-mangu di belakang perempuan-perempuan yang mengerumuninya itu. Sindang sari mencoba mengingat-ingat sejenak apa yang telah terjadi atas dirinya. Terbayang wajah ki demang yang merah padam dan matanya yang menyala, menerkamnya dan mecekiknya. Kenapa aku tidak mati ia bertanya kepada diri sendiri. Perlahan-lahan ki demang melangkah maju, sehingga perempuan-perempuan itu pun menyebak. Kau tidak apa bukan, sari bertanya ki demang pula. Sari masih gam saja memandang wajah itu. Namun kini sindang sari melihat sorot metu yang jauh berbeda dari sorot metu yang dilihatnya sesaat sebelum ki demang itu menerkam leharnya. Bahkan perlahan-lahan ki demang itu menyentuh dahinya sambil bertanya pula, kau tidak apa-apa. Sindang sari menggelengkan kepalanya. Lamat sekali ia menjawab, tidak ki demang. Aku tidak apa-apa. Sokurlah. Sokurlah ki demang mengangguk-angguk. Perempuan-perempuan yang mengerumuninya pun kemudian meninggalkan bilik itu satu demi satu. Beberapa orang saling bergumam, ternyata nyai demang itu sedang mengandung muda. Nah, baru sekarang laki demang merasa berbahagia. Ia benar-benar telah mendapatkan seorang istri yang baik. Ya, mudah-mudahan keadaan istrinya sehat-sehat saja. Dan yang lain lagi bertanya, hi, sejak kapan istrinya itu mengandung? Kawan-kawannya menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena mereka menganggap bahwa keadaan sindang sari sudah tidak berbahaya lagi, maka perempuan-perempuan itu pun kemudian minta diri untuk pulang ke rumah masing-masing. Bahkan ada di antara mereka sambil tersenyum berkata kepada ki demang, Selamat ki demang, ki demang telah memaksa bibirnya untuk tersenyum pula. Jawabnya, terima kasih, terima kasih. Yang berada di dalam bilik sindang sari tinggallah beberapa orang perempuan saja. Di antaranya perempuan tua di rumah sebelah. Sambil mengusap-usap lengan sindang sari ia berkata, Kau benar-benar harus banyak beristirahat nger. Kau dengar. Sindang sari menganggukan kepalanya. Agaknya kau terlampau letih sindang sari mengangguk sekali lagi. Di waktu mengandung muda, kau harus berhati-hati. Sangat berhati-hati apalagi anak ini adalah anak yang baru pertama kalinya akan didapat oleh ki demang di Kepandak. Dada sindang sari berdesir mendengarnya, tetapi ia mencoba untuk menyembunyikannya. Bahkan kemudian sambil tersenyum ia menjawab, Ya bibi, onger berkata perempuan tua yang lain, kau adalah satu-satunya istri ki demang yang pernah mengandung. Karena itu kau harus benar-benar menjaga dirimu. Sindang sari menganggukan kepalanya. Meskipun ia tersenyum namun hatinya serasa tertusuk duri. Ketika keadaan sindang sari sudah berangsur baik, maka perempuan-perempuan yang tinggal itu pun segera minta diri pula. Perempuan tua di rumah sebelah mendekati ki demang sambil berbisik, peliharalah istri ki demang dengan sepenuh hati. Ia telah mengandung. Suatu kebahagiaan yang pasti tidak dapat terbayangkan sebelumnya bukan, ki demang? Ki demang pun mencoba tersenyum, ya, bibi. Perempuan tua itu tersenyum pula. Katanya, kalau ki demang memerlukan sesuatu, panggilah aku. Aku akan membantunyai demang sedapat-dapatnya. Terima kasih. Perempuan tua itu pun kemudian meninggalkan rumah ki demang bersama beberapa orang yang lain. Di gardu ia bertemu dengan cucunya yang sedang bertugas Rwanda. Antarkan aku pulang sebentar. Cucunya tidak menjawab apapun. Kepada kawan-kawannya ia minta izin untuk mengantar neneknya dan perempuan-perempuan yang lain itu. Sebentar lagi kademangan ini pasti akan mengadakan perayaan lagi. Pasti jauh lebih meriah daripada saat ki demang kawin berkata perempuan tua itu kepada cucunya. Kenapa cucunya itu bertanya? Istri ki demang sedang mengandung. Kalau bayi itu lahir, maka berbahagialah seluruh kademangan. Cucunya itu mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi berita itu baginya bukan berita yang aneh. Nyai demang kawin dengan ki demang. Bukankah wajar kalau mereka akan mempunyai keturunan? Namun ketika ia mengatakannya kepada kawannya randu setelah ia kembali dari mengantarkan neneknya dan perempuan-perempuan yang lain, kawannya berkata, Hi, itu berarti suatu kurnia. Bukankah sudah lima kali ki demang kawin dan baru yang keenam kalinya ia akan mendapatkan keturunan? Cucu perempuan tua itu mengangguk-anggukan kepalanya, meskipun ia tidak menyaut. Namun dengan demikian, berita tentang istri ki demang yang mengandung itu pun segera menjadi pembicaraan yang ramai. Perempuan-perempuan yang pulang ke rumah masing-masing pun segera memperbincangkannya dengan keluarga-keluarga mereka yang lain. Sementara itu, sepeninggal tetangga-tetangganya yang mengerumuninya, sindang sari menjadi berdebar-debar kembali. Ia tidak mengerti kenapa ia masih tetap hidup. Mungkin selagi ki demang mencekik aku, seorang tetangga atau seorang peronda telah mencarinya katanya di dalam hati, tetapi bagaimana setelah mereka pergi? Tiba-tiba saja dada sindang sari telah dirayapi oleh ketakutan dan kecemasan. Kalau semula ia telah pasrah, maka kini ia merasa ngeri melihat kemungkinan yang dapat datang. Apakah ki demang akan meneruskan maksudnya, membunuh aku? Bulu-bulu sindang sari meremang ketika terbayang tubuhnya tergolek di lantai dan sudah tidak bernyawa lagi. Hatinya menjadi terguncang dan darahnya serasa berhenti mengalir ketika ia melihat selangkah demi selangkah ki demang memasuki biliknya. Namun sindang sari sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Ia mencoba untuk menemukan kembali perasaannya yang pasrah. Namun ia kini tidak berhasil, karena kengerian yang mencengkam hati. Meskipun demikian dipaksanya dirinya untuk tetap di tempatnya dan tidak berusaha untuk membebaskan diri. Tetapi ki demang itu ternyata tidak segera menerkamnya dan mencekiknya. Bahkan dengan ragu-ragu ia menarik sebuah dingklik kayu dan duduk di sebelah pembaringannya. Bagaimana keadaanmu sari bertanya ki demang dengan suara yang parau. Sindang sari menahan nafasnya. Katanya perlahan-lahan, aku tidak apa-apa ki demang. Dan tanpa diduga-duga ki demang itu berkata, aku minta maaf sari. Aku hampir saja kehilangan akal. Kehilangan sifat kemanusiaanku. Tetapi kini aku menyadari, bahwa dengan demikian aku tidak akan mendapatkan kedamaian di dalam hati selama hidupku. Jadi, lupakan yang sudah terjadi. Ki demang dengan serta merta sindang sari bangkit, seolah-olah ia telah mendapatkan seluruh kekuatannya kembali. Apakah maksud ki demang? Aku minta maaf atas kehilafanku sari. Marilah semuanya ini kita lupakan saja. Oh sindang sari tidak dapat meneruskan kata-katanya. Namun tiba-tiba saja sekali lagi, ia berjongkok di bawah kaki ki demang sambil menangis. Sari, kenapa kau menangis? Tersendat-sendat sindang sari berkata, apakah ki demang memaafkan aku? Ki demang tidak segera menyaut. Katakan ki demang desak. Sindang sari sambil mengguncang-guncang kakinya, apakah ki demang memaafkan aku? Perlahan-lahan ki demang menganggukan kepalanya, marilah semuanya kita lupakan. Kita akan menempuh hidup yang baru sama sekali. Tetapi, tetapi, sindang sari tidak dapat mengatakannya. Namun tanpa sesadarnya ia meraba perutnya. Ki demang suara sindang sari terputus oleh tangisnya. Di peluknya kaki ki demang erat-erat, seperti tidak akan dilepaskannya lagi. Berdirilah sari. Duduklah yang baik. Kalau ada seseorang yang melihatmu berbuat demikian, maka kesannya akan berlainan berkata ki demang kemudian sambil mengangkat sindang sari dan mendudukannya di pembaringannya. Sindang sari masih menangis. Tetapi kini ia dicengkam oleh perasaan yang aneh. Ia tidak mengerti kenapa sikap ki demang tiba-tiba saja berubah. Namun di samping itu, ia pun merasa bahagia bahwa ia mendapat kesempatan untuk memelihara bayi dalam perutnya meskipun bayi itu bukan anak ki demang sendiri. Ki demang masih duduk membatu di sisi pembaringan sindang sari, sedang sindang sari masih juga menangis terseduh-seduh. Sejenak kemudian ki demang itu pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, Sudahlah, seperti kata orang tua-tua beristirahatlah. Kau memerlukan banyak istirahat di dalam keadaanmu itu. Sindang sari mengangguk kecil. Ki demang pun kemudian berdiri. Ditepuknya bahu istrinya perlahan-lahan sambil berkata selanjutnya, Tidurlah. Aku akan keluar sebentar. Sekali lagi sindang sari menganggukkan kepalanya. Ki demang pun kemudian melangkah meninggalkan bilik itu. Di muka pintu ia berpaling. Tetapi ia tidak berhenti. Sepeninggal ki demang, sindang sari membanting dirinya di atas pembaringannya. Ia tidak mengerti perasaan apakah yang sebenarnya bergolak di dadanya. Kini ia menjadi benar-benar yakin bahwa ia memang tidak mengerti perasaan, sifat dan tabiat ki demang. Meskipun telah beberapa lama ia berada di rumah itu, Namun ki demang baginya adalah rahasia yang seolah-olah tidak terpecahkan. Betapa lelahnya sindang sari lahir dan batin saat itu sehingga tanpa sesadarnya, Ia pun telah tertidur. Ia tidak menyadari berapa lamanya ia tidur di dalam biliknya, Namun ketika ia terbangun, cahaya pagi telah menyusup di selah-selah dinding. Seperti biasanya sindang sari langsung pergi ke pakiwan setelah bangun dari tidurnya. Ia menjadi heran melihat wajah pembantunya yang berseri-seri. Seorang gadis memberanikan diri mendekatinya sambil berkata, Aku senang sekali nyai demang, bahwa pada suatu saat aku akan mendapat momongan. Sindang sari mengerutkan keningnya, dari mana kau tahu? Semua orang tahu. Semalam perempuan-perempuan yang datang ke rumah ini tahu, Bahwa nyai demang benar-benar telah mengandung. Sindang sari mencoba tersenyum, betapa hambarnya. Semua pekerjaan di dapur sudah kami selesaikan berkata gadis itu, Nyai demang sejak sekarang tidak boleh bekerja terlampau banyak. Terima kasih sahut sindang sari, tetapi aku sudah merasa sehat sekarang. Oh, jangan! Jangan! Silahkan nyai demang berada di dalam. Sindang sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sambil tersenyum ia berkata terima kasih. Sindang sari pun kemudian kembali ke dalam biliknya. Tetapi ia memang tidak dapat duduk bertopang dagu. Karena itu dibersihkannya biliknya yang terlampau kotor karena keadaannya semalam. Di lantai berhamburan kulit jeruk, beberapa empon-empon dan lembaran-lembaran dadap srep. Soonggok pasir dan air yang terpercik di sana-sini. Tetapi ketika seorang pelayannya melihatnya, Dengan tergopoh-gopoh sapu yang di tangannya itu pun segera diminta sambil berkata, Biarlah kami yang membersihkannya. Sindang sari pun kemudian duduk di pembaringannya. Ada suatu perasaan gembira membersihkannya di hatinya, Bahwa ia akan mendapatkan seorang anak. Anak dari seseorang yang paling dicimpainya. Tetapi apabila dibayangkannya nasib anaknya itu kelak, Maka ia pun menjadi bingung dan cemas. Sekarang ki demang agaknya dapat memanfaatkannya. Tetapi bagaimana sikapnya terhadap anaknya itu kelak? Kalau anak itu akan disiasiakan, Maka lebih baik anak itu tidak usah lahir. Sejenak sindang sari duduk termangu-mangu. Namun sejenak kemudian ia pun bangkit berdiri. Dibenahinya pakaiannya dan disisirnya rambutnya yang masih kusut terurai. Setelah selesai semuanya, Maka ia pun melangkah keluar dari biliknya untuk melihat, Apakah persediaan minum dan makanan ki demang sudah disiapkan sebaik-baiknya. Tetapi langkah sindang sari tertegun ketika dipendapa ia mendengar ki demang sedang bercakap-cakap. Agaknya ki jaga baya dan seorang bebahu kademangan yang lain telah datang. Ah, agaknya aku bangun terlampau siang desisnya. Tetapi ketika sindang sari akan melangkah kembali ke dalam biliknya, Ia menjadi tertegun sejenak. Sekilas ia mendengar pembicaraan ki demang dengan kedua pembantunya itu. Berkata ki demang, nah ki jaga baya. Katakan sekarang bahwa akulah yang mandul. Ki jaga baya tidak menjawab. Aku dapat membuktikan sekarang, Bahwa kelima istri-istriku yang terdahululah yang memang perempuan-perempuan mandul. Ayo, sebutkan sekarang, siapakah di antara mereka yang sudah beranak. Ki jaga baya masih berdiam diri sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Sekarang berkata ki demang, Kalian akan melihat, bahwa istriku yang ke-enam telah mengandung. Selamat ki demang berkata ki jaga baya. Kemudian, aku ikut merasa gembira. Mudah-mudahan ya demang dilindungi oleh Tuhan sampai kelahiran bayinya kelak. Mudah-mudahan jawab ki demang, Hal ini akan menjadi bukti bahwa aku tidak mandul seperti yang mereka sangka. Dada sindang sari berdasir mendengar pembicaraan itu. Ia tidak mengerti, kenapa ki demang dengan bangga mengatakan bahwa istrinya sudah mengandung. Kenapa justru ki demang berbangga karenanya? Sindang sari tidak berhasrat mendengarkan pembicaraan itu lebih lanjut. Karena itu ia pun segera kembali ke dalam biliknya yang telah selesai dibersihkan sambil berteka-teki. Sedang dipendapa ki demang masih juga bercerita tentang istrinya. Setiap orang yang baru datang, segera diberitahukannya bahwa istrinya telah mengandung. Semalam suntuk aku hampir tidak tidur berkata ki demang, Sindang sari muntah-muntah hampir semalam suntuk. Bahkan tiba-tiba ia jatuh pingsan sehingga banyak tetangga yang berdatangan. Untunglah segera ia sadar. Kalau tidak hal itu pasti akan berbahaya bagi kandungannya. Orang yang mendengar keterangan ki demang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sokurlah berkata salah seorang dari mereka, ki demang akan mendapatkan seorang keturunan yang akan dapat memperpanjang jabatan ki demang di Kepandak. Tuhan agaknya memang berbelas kasihan kepada ku sahut ki demang, hampir setiap orang memang menyangka bahwa ki demang tidak akan lagi dapat mendapat anak. Lima kali ki demang kawin. Semuanya tidak mendapatkan anak. Aku memang sudah merasakan kelainan istriku yang sekarang dari kelima istri-istriku yang dahulu, ternyata bahwa perasaanku itu cukup tajam menangkap isyarat itu. Nah, kalau begitu ki demang pasti akan mengadakan upacara sokur akan hal ini berkata ki jaga bayi sambil tertawa. Tentu. Nanti, di bulan ketujuh dari kehamilan istriku, aku akan mengadakan peralatan lagi, sesuai dengan adat. Kemudian apabila kelak bayiku itu lahir, aku akan mengadakan malam tirakatan selapan hari. Hampir bersamaan beberapa orang menyahut, aku akan datang setiap malam. Demikianlah, kehamilan sindang sari itu tampaknya menjadikan suatu kebahagiaan bagi ki demang. Setiap orang yang dijumpainya diberitahukannya. Bahkan orang-orang yang hampir tidak berkepentingan sama sekali. Orang tua dan anak-anak muda. Istriku sudah hamil katanya kepada seseorang yang ditemuinya di tengah jalan. Orang itu mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan kepalanya terangguk-angguk, siapakah istrimu? Hi, gila kau! Apakah kau tidak tahu istriku? Orang itu semakin bingung. Namun kemudian ia berkata, aku bukan orang kepandak. Aku belum mengenalmu. Hi, ki demang mengerutkan keningnya, aku adalah demang di kepandak. Oh, maaf ki demang. Aku adalah orang peliri dan yang baru pulang dari seberang sungai Praga. Aku hanya lewat saja di kademangan ini. Oh, jadi kau bukan orang kepandak bertanya ki demang. Orang itu menggelengkan kepalanya. Rupanya aku keliru. Kau mirip benar dengan Supatrinil. Aku sangka kau adalah Supatrinil atau adik kembarnya. Orang itu tersenyum, memang mungkin sekali beberapa orang ruaja hampir serupa di dunia ini. Namun demikian aku mengucapkan selamat bahwa istri ki demang di kepandak ini sudah mengandung. Terima kasih. Lima kali aku kawin. Kali ini adalah yang keenam. Semula hampir setiap orang mengejekku. Disangkanya aku tidak akan mendapat keturunan lagi. Di antaranya menurut pendengaranku termasuk Supatrinil. Oh, dan sekarang, istri yang keenam ini agaknya akan memberikan kebahagiaan kepada ki demang. Ya tentu. Tentu. Semoga orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sekarang perkenankanlah aku melanjutkan perjalanan. Silahkan. Aku minta maaf bahwa aku sudah keliru. Agaknya ki demang terlampau gembira. Tentu, tentu. Orang itu pun kemudian minta diri setelah berulang kali mengucapkan selamat. Ki demang mengangguk-angguk kepalanya sambil tersenyum-senyum. Tetapi ketika orang itu sudah hilang di balik tikungan, tiba-tiba ki demang mulai merenung. Ia sadar bahwa anak di dalam kandungan istrinya itu bukan anaknya. Anak itu adalah anak pamot. Anak gelah itu. Tiba-tiba ki demang menghentakan kakinya sambil menggeram, kalau anak itu kelak pulang hidup-hidup, aku akan membunuhnya. Ia sudah menodai kesucian peluargaku. Kalau anak itu kelak lahir, maka di dalam rumahku akan ada setitik noda yang memuakan. Aku akan selalu tersiksa oleh anak itu. Apalagi kalau wajahnya mirip dengan wajah pamot. Namun tiba-tiba kepala ki demang tertunduk lesu. Di dalam hatinya ia berkata, aku telah membanggakan anak yang ada di dalam kandungan itu kepada setiap orang. Aku selalu mengatakan bahwa akhirnya istriku hamil. Akhirnya aku dapat membuktikan bahwa aku akan mempunyai keturunan. Ki demang menarik nafas dalam-dalam. Terbayang wajah-wajah istrinya yang terdahulu. Apakah kata mereka tentang sindang sari yang ternyata telah mengandung apabila mereka mengetahuinya? Perlahan-lahan ki demang pun kemudian melangkahkan kakinya kembali ke rumahnya. Kadang-kadang ia memang merasa bahwa kehamilan sindang sari dapat dipakainya sebagai alat kebanggaan. Tetapi ia tidak dapat lari dari kenyataan bahwa anak itu sebenarnya memang bukan anaknya sendiri. Ki demang itu pun terperanjat ketika ia mendengar seseorang memanggilnya. Ketika ia berpaling dilihatnya Ki Jagabaya berjalan ke arahnya. Agaknya Ki demang sudah ada di sini desis Ki Jagabaya. Berjalan-jalan saja Ki Jagabaya. Aku dengar jalur-jalur parit di padukuhan ini agak terganggu oleh beberapa orang yang tidak menghiraukan persetujuan penggunaan air, sehingga agak mengganggu aliran air di bagian bawah. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya, aku pun mendengar katanya, tetapi semalam semuanya telah aku selesaikan. Sokulah sahut Ki demang, aku pun baru saja sampai. Aku belum berbuat apa-apa. Pagi ini aku memang akan melaporkannya kepada Ki demang. Baik. Marilah kita kembali. Kita dapat banyak berbicara di kademangan. Keduanya pun kemudian berjalan kembali ke kademangan. Namun pikiran Ki demang masih saja selalu dicengkam oleh kehamilan istrinya. Kadang-kadang terlintas di angan-angannya seolah-olah pamut datang kepadanya, menuntut agar anaknya kelak diserahkannya kepadanya. Karena itu, maka pembicaraan Ki Jagabaya kadang-kadang tidak ditanggapinya. Bahkan kadang-kadang ia salah menjawab dan sama sekali tidak berhubungan dengan persoalannya dikemukakan oleh Ki Jagabaya. Tetapi Ki Jagabaya pun cukup mengerti. Sebagai seseorang yang sudah bukan orang muda lagi ia mengerti, bahwa kehamilan istrinya telah membuat Ki demang berangan-angan. Sudah sekian lama ia merindukan anak berkata Ki Jagabaya di dalam hatinya, sekarang agaknya Tuhan telah memperkenankan. Namun ternyata bahwa Ki Jagabaya yang mencoba untuk mengerti itu, telah tersesat dugaan. Seperti setiap orang selain Sindang Sari dan Ki demang sendiri, ia tidak tahu apakah yang sudah terjadi sebenarnya dengan Sindang Sari. Tetapi sebenarnya selain keduanya, masih ada seseorang yang menduga bahwa hal itulah yang telah terjadi. Orang itu adalah Lamat. Ketika berita tentang kehamilan itu sampai kepadanya, maka dadanya telah berdesir tajam sekali. Kau, kau dengar bahwa Sindang Sari telah mengandung, pada suatu saat Manguri bertanya kepadanya. Lamat menganggukan kepalanya, ya, aku sudah mendengar. Siapa yang mengatakan kepadamu? Setiap orang sudah mengetahuinya. Juru Masak pun sudah mengetahuinya pula. Gila kau! Sekarang kerjaku menjadi bertambah sulit. Lamat tidak menjawab. Tetapi ia tidak dapat menghindari bayangan yang selalu mengganggunya tanpa disengajanya ia telah melihat noda-noda itu terpetik pada hubungan yang tulus antara Pamut dan Sindang Sari. Kalau orang-orang lain menjadi heran, kemudian bersyukur bahwa setelah sekian lamanya Ki demang mengharapkan anak dan kini istrinya yang keenam sedang mengandung, maka Lamat mempunyai dugaan yang lain. Anak itu pasti bukan anak Ki demang di Kepandak. Anak itu adalah anak Pamut. Lamat tiba-tiba Manguri membentak. Kenapa kau diam saja? Lamat menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan ragu-ragu ia berkata, Ya, Sindang Sari kini sudah mengandung. Karena itu, sebaiknya perempuan itu kau lupakan saja. Kau adalah seorang anak muda yang memiliki segala galanya, wajah yang tampan, uang dan muda. Apalagi? Hi, jadi maksudmu, agar aku melupakan Sindang Sari dan mencari perempuan lain? Lamat menganggukan kepalanya. Sudah tentu aku dapat melakukannya Lamat. Aku akan dapat kawin sekaligus dengan empat orang. Tetapi aku tidak dapat melupakan Sindang Sari. Semakin jauh ia daripadaku, aku semakin terkenang kepadanya. Tetapi ia sekarang sudah menjadi istri orang. Apalagi ia sudah mengandung. Bagi Kiedemang nilai Sindang Sari sekarang pasti akan sama dengan nilai dirinya sendiri, sebab di dalam tubuh istrinya itu terkandung bakal anaknya yang akan dapat menyambung keturunannya. Aku tidak peduli, tetapi aku mencintainya bantah manguri. Sekarang kau harus dapat membedakan nilai cinta yang sebenarnya dengan sekedar nafsu jasmaniah. Aku sendiri tidak mengerti, kenapa aku benar-benar telah terikat oleh suatu pengharapan untuk memperistrinya kapanpun juga. Cobalah kau mempergunakan pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Sudah tentu kau tidak akan mengambil istri orang yang pernah mengandung dan kemudian melahirkan anak. Manguri mengerutkan keningnya, lamat suaranya dalam, Aku sudah mencoba, tetapi aku tidak berhasil mengeterapkan pertimbangan itu. Aku mencintainya. Inilah yang tidak adil. Apa yang tidak adil? Orang dapat menghargai cinta pamot tetapi aku yakin bahwa cintaku tidak kurang dari cinta pamot kepada perempuan itu. Memang tiba-tiba Manguri membentak, pandanglah dari sudut aku dan pamot. Orang menghargai cinta, bukan nafsu. Sekarang aku telah dibakar oleh cinta, cinta sejati. Tetapi orang tidak menghargai aku. Aku bersedia berkorban apa saja demi cintaku. Aku tidak peduli apakah Sindang Sari mencintai aku atau tidak. Ini adalah cintaku kepadanya. Meskipun Sindang Sari tidak mencintai aku, itu bukan suatu ukuran untuk mengurangi nilai cintaku itu. Ya, ya lamat mengangguk-anggukan kepalanya, demikianlah hendaknya, lamat berhenti sejenak. Lalu katanya seakan-akan di luar sadarnya, tetapi cinta adalah pengorbanan. Pengorbanan bagi yang dicintainya. Misalnya potong manguri. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, contohnya dapat kita ketemukan di dalam cerita rawayang. Siapa? Di dalam perang Baratayuda, tidak seorangpun yang segan mengorbankan nyawanya untuk tanah yang mereka cintai. Jangan bicara tentang dongeng. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, aku mengenal orang semacam itu di padukuhan ini. Siapa? Ayah sindang sari. Manguri mengerutkan keningnya, tetapi aku tidak bicara tentang perang. Aku bicara tentang cinta. Ya, mereka berperang karena cinta. Bukan karena kebencian. Mereka mencintai tanah ini. Kau tahu dari mana lamat? Kau dengar dari siapa? Selama ini kau hanya mampu membelah kayu dan mengambil air. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat segera menjawab pertanyaan itu. Kau dengar dari siapa? Akhirnya ia harus menjawab, aku sering menonton wayang. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Memang lamat sering minta izin kepadanya untuk melihat wayang apabila di padukuhan ini ada pertunjukan wayang kulit atau beber. Ternyata anak yang dungu menurut penilaian Manguri itu, mampu menyerap beberapa persoalan yang tidak pernah mendapat perhatiannya. Ternyata kau juga tidak terlampau bodoh berkata Manguri kemudian, tetapi yang kau katakan adalah cinta kepada tanah kelahiran. Tidak kepada seorang perempuan. Di dalam cerita selalu aku dengar, bahwa negara berperang melawan negara lain karena cinta rajanya terhadap perempuan. Orang mengagumi cinta Bandung Bandawasa yang telah menciptakan Candi Prambanan, meskipun Rara Jonggerang sebenarnya tidak mencintainya. Tetapi cinta yang tulus dan besar itu tidak berkurang nilainya. Orang tidak dapat menilai cintaku terhadap sindang sari lebih rendah dari cinta pamot. Soalnya, sindang sari mencintai pamot. Tetapi seandainya tidak, Lamat hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya. Cinta Manguri adalah cinta yang mementingkan diri sendiri. Jawab. Kenapa kau diam saja? Kita sudah terlanjur berbicara tentang cinta. Apakah kau tidak mengerti arti cinta yang sebenarnya karena kau tidak pernah mengalaminya Manguri berhenti sejenak? Tetapi ia sama sekali tidak mengetahui atau tidak peduli bahwa kata-katanya telah menusuk jantung Lamat sampai ke pusatnya. Kau hanya mendengar cerita-cerita wayang yang kau lihat. Di dalam cerita wayang pun perempuan adalah lambang kejantanan. Kalau perlu direbut dengan sayang bara tanding. Lamat kini menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terkilas lagi bayangan pamot dan sindang sari yang telah melakukan perbuatan dosa. Apakah yang pantas dikatakan terhadap keduanya tentang hal itu dalam hubungannya dengan cinta yang tulus? Nah, akhirnya kau diam. Kau tidak tahu arti sebenarnya dari cinta itu Lamat. Karena itu jangan mencoba menasehati aku. Aku lebih berpengalaman daripadamu. Aku sudah melupakannya sejak ia menghinaku, mengembalikan pemberianku sesaat setelah ia kembali ke padukuhan ini. Lamat masih tetap berdiam diri. Lamat kemudian Manguri bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa keinginanku untuk mendapatkan sindang sari tidak akan pernah padam. Sekarang, besok atau kapanpun. Meskipun sindang sari kelak sudah melahirkan, atau anaknya sudah menjadi sepuluh sekalipun, setiap kesempatan yang terbuka, aku akan mengambilnya. Semakin cepat semakin baik. Dan aku akan berusaha terus. Tetapi, tetapi ia adalah istri Ki Demang. Persetan. Aku dapat mencurinya. Membawanya ke tempat yang terpencil. Ketempat yang asing, sehingga tidak seorang pun yang mengenal aku. Tetapi apakah sindang sari akan bersedia? Bersedia atau tidak bersedia? Kalau kami sudah berada di tempat yang jauh, ia pasti akan dihadapkan pada suatu keharusan. Kau mengerti? Lamat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Manguri pun kemudian pergi meninggalkannya. Sekali-sekali ia memang memikirkan kata-kata Lamat apakah memang tidak ada perempuan lain yang dapat mengisi hatinya. Aku sudah mengisi kekosongan hidupku dengan perempuan macam apapun. Tetapi aku belum pernah benar-benar jatuh cinta seperti kepada sindang sari katanya di dalam hati. Sepeninggal Manguri, Lamat menjadi semakin muram. Dengan susah payah ia menekan perasaannya. Kebencian yang setiap kali akan tumbuh, selalu ditekannya kuat-kuat. Dan kini ia pun berusaha untuk tetap setia kepada sikapnya. Seperti kata orang tua-tua. Hutang budi dibawa mati. Dan ia memang sudah berhutang budi kepada ayah Manguri. Tetapi niat Manguri untuk mengambil sindang sari dengan paksa telah membuatnya semakin sedih. Kalau Manguri benar-benar melakukan niatnya, maka hal itu akan dapat mencelakakannya. Bukan saja Manguri sendiri, tetapi juga seluruh keluarganya. Dan yang paling sedih, ia sendiri pasti akan terlibat di dalamnya. Bukan sekedar terlibat, tetapi bagaimana kalau Manguri memerintahkan kepadanya untuk menculik sindang sari? Terbayang di matanya laki-laki yang sering datang kepada ibu Manguri di saat-saat tayah Manguri tidak ada di rumah. Laki-laki yang akan dapat memberikan jalan dan kemungkinan kepada Manguri. Laki-laki yang sebenarnya berbahaya juga bagi ketenangan keluarga Ki Demang di Kepandat. Kenapa aku justru dilibatkan oleh persoalan ini tiba-tiba Lamat menggeram? Apapun yang akan terjadi atas sindang sari, sama sekali bukan urusanku. Apapun yang akan dilakukan oleh laki-laki yang sering menemui ibu Manguri itu pun sama sekali bukan tanggung jawabku. Aku adalah seorang yang tidak lebih dari seorang budak. Budak saja. Lamat pun kemudian melangkahkan kakinya dengan tergesa-gesa di sambarnya kapak pembelah kayu dan disandangnya di pundaknya. Tanpa berpaling lagi kemudian ia menuju ke kebun belakang. Dicobanya untuk melupakan persoalan sindang sari dengan mengerjakan pekerjaannya. Membelah kayu. Namun demikian setiap saat persoalan itu masih juga muncul di permukaan hatinya. Bahkan kadang-kadang tanpa disadarinya ia meletakkan kapaknya dan mulai merenung. Lamat mengerutkan keningnya ketika terbayang pertunjukan wayang yang pernah ditontonnya. Betapa Prabu Dasamuka dengan segala kera berusaha mencuri sinta? Apakah Manguri mengagumi cinta Dasamuka yang tidak dapat padam sampai akhir hayatnya? Cinta yang mendalam sampai ketulang sung-sung, namun didasari pada kepentingan diri sendiri. Lamat bertanya di dalam dirinya. Namun kemudian, tetapi bagaimana dengan Ki Demang di Kepandak? Ia tidak lebih baik dari Manguri di dalam persoalan sindang sari. Dan kini sindang sari sudah mengandung. Tetapi yang dikandung itu pasti bukan anak Ki Demang yang sudah lima kali kawin tetapi tidak pernah mempunyai anak. Lamat tersentak ketika ia melihat seorang pembantu Manguri lewat di sampingnya sambil bertanya, Apa yang kau renungkan Lamat? Lamat menarik nafas dalam-dalam. Sambil menggelengkan kepalanya ia menjawab, Tidak ada. Sejenak kemudian maka Lamat pun telah mengayunkan kapaknya pula. Keringat yang seakan-akan terperas dari tubuhnya sama sekali tidak dihiraukannya lagi. Suara yang berdentangan memercik di antara suara lenguh sapi di kandang dan kokok ayam jantan yang hinggap di atas pagar halaman. Namun ternyata bukan Manguri sajalah yang menjadi gelisah karena sindang sari telah mengandung. Orang yang paling bersakit hati atas hal itu adalah Ki Reksatani, adik Ki Demang sendiri. Kecemasan yang selalu menghantuinya di saat-saat Ki Demang kawin, kini benar-benar telah menerkamnya. Sindang sari telah mengandung. Apabila anak itu lahir, itu akan berarti bahwa Ki Demang akan mempunyai keturunan yang dapat menggantikan kedudukannya. Apalagi kalau anak itu laki-laki. Sedangkan apabila anak itu perempuan pun, maka garis keturunan itu akan tetap berlaku, meskipun yang akan menjalankan tugasnya adalah menantunya. Di rumahnya Ki Reksatani seolah-olah sama sekali tidak tenang lagi. Setiap saat dadanya menjadi berdebar-debar. Cita-citanya untuk dapat memotong garis keturunan kakaknya dan mengambil alih dengan tidak menimbulkan kesan yang kurang baik, kini menjadi pudar. Perempuan itu benar-benar anak iblis ya mengumpat-umpat. Istrinya yang mengerti benar kegelisahan suaminya, tidak dapat berbuat apapun juga. Ia sudah berusaha untuk membantu apa yang dapat dilakukannya. Tetapi akhir dari semuanya itu ternyata sangat mengecewakan. Kau kurang sering mengunjungi perempuan itu berkata Ki Reksatani. Istrinya tidak menjawab. Ia tahu benar tabiat suaminya. Apabila hatinya sedang gelap, ia menjadi cepat sekali marah. Nyai katanya kepada istrinya, kau mulai sekarang harus sering datang berkunjung kepadanya. Kau harus berusaha membuatnya tidak kerasan. Terserah kepadamu, asal kau dapat mengeruhkan suasana rumah tangga kakang demang. Kakang demang bukan seorang yang sabar. Kalau istrinya dapat kau hasut, maka pasti akan sering timbul pertengkaran di antara mereka. Aku tidak peduli apakah istrinya nanti akan keguguran atau akibat-akibat yang lain. Tetapi aku tidak mau melihat kakang demang mempunyai seorang anak laki-laki atau perempuan. Istrinya mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia masih bertanya, Kakang, aku akan mencoba sejauh-jauh dapat aku lakukan. Tetapi agaknya perempuan itu berhati batu. Di saat-saat hari perkawinannya aku sudah mencobanya. Bahkan aku telah menyebutnya dengan berbagai macam sebutan yang bagi orang lain, pasti sangat menyakitkan hati. Tetapi perempuan itu seperti tidak mendengarnya atau sama sekali tidak menyentuh perasaannya. Kireksatpani mengerutkan keningnya, kau harus mencobanya. Tentu. Aku akan berusaha. Tetapi kalau aku gagal. Kireksatpani tidak segera menjawab. Tetapi keningnya menjadi semakin berkerut-merut. Apakah kakang akan mencari jalan lain? Ya. Kalau kau gagal, aku akan terpaksa mencari jalan lain. Aku belum tahu. Tetapi kalau perlu aku akan menyingkirkannya. Istrinya menjadi tegang. Terbata-bata ia bertanya, Apa maksudnya kakang? Bagaimana kau akan menyingkirkannya? Dengan caraku. Tiba-tiba istrinya menjadi pucat. Selangkah ia mendekati suaminya sambil bertanya, Tetapi, bukankah kau tidak akan, istrinya tidak meneruskannya. Jangan ikut campur dengan caraku. Aku lebih mementingkan hari depan, anak-anakku daripada perempuan itu. Tetapi, tetapi. Jangan turut campur. Aku sudah cukup dewasa untuk membuat perhitungan semasak-masaknya. Kalau aku berhasil kawakan ikut serta mengenyam hasil itu. Anak-anak kita kelak akan mendapat tempat yang pertama, di kademangan kepandak. Tiba-tiba istrinya membanting dirinya di amben bambu, diusapnya matanya yang menjadi basah. Hingai! Kau berkeberatan! Nyai Reksat Pani menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana?